Puasa untukku kata Allah dan aku langsungnya akan memberikan kepada mereka Yaitu orang-orang yang beriman Orang-orang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya tanpa berbohong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'bifiruhu Wa na'uzubillahi min sururi ampusina wa min sayati amalina Mayyahdillahu falamudillala wa mayyudlilhu falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Qalallahu ta'ala fil kitab al-karim A'uzubillahi min sayatanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanutakallah Hakkatukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita Sehingga hari ini kita masih diberikan Kesehatan umur yang panjang Semoga keberkahan umur yang panjang itu Bisa meningkatkan ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa tribuners yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga senantiasa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sang pendidik yang agung Yang telah mewarisi generasi-generasi emas dan istimewa Dan sampai hari ini Kita terus membawa risalah beliau Dan semoga Kita semua Saya dan para pemirsa Akan mendapatkan syafaat beliau Di yaumil akhir nanti Para pemirsa Alhamdulillah Kita sekarang berada di Tengah-tengah bulan Ramadan Bulan yang sangat dirindukan Setiap mu'min Bulan yang penuh makfirah Bulan yang penuh ampunan Andaikan siapa Siapapun itu Tidak merindukan bulan Ramadan Maka Ditanya kadar Imannya dia Karena Ramadan Adalah bulan yang penuh makfirah Bulan yang penuh barokah Saya mengambil Sebuah ilustrasi Dari imam besar Al-imam Ibn Zawji Dia pernah berkata bahwa Bulan Ramadan Perumpamaan seperti Anak-anaknya Nabi Yaakub Al-Issalam Anak-anaknya Nabi Yaakub Al-Issalam Ada 12 orang Dan satu yang sangat Dicintai oleh Yaakub Al-Issalam Yaitu Yusuf Al-Issalam Begitu pula Ramadan Ramadan adalah Bulan yang Paling dicintai Dan diistimawakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari 11 bulan lainnya Begitu pula dengan Doa satu Anak putera Yaakub Yaitu Yusuf Al-Issalam Yang kalau kita tahu 11 orang Saudaranya itu Telah menzulimi Yusuf Dengan doa Nabi Yusuf Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Saudara-saudaranya Begitu pula Ramadan Adalah bulan yang Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan satu Dua Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Kita dari 11 bulan lainnya Para pemirsa Tribuners yang InsyaAllah Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bulan Ramadan Adalah bulan Yang penuh Barakah Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanggil Orang-orang yang Beriman dengan Ya Ayuhallazina Aman Karena dengan Kata Ya Ayuhallazina Amanu Hai orang-orang yang Beriman Karena kalau kita Lihat Tanpa keimanan Puasa ini Terasa beban Kita tarawih Kita tadarus Bahkan bangun Untuk melakukan Solat lain Solat malam Apakah itu semua Adalah beban Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memanggil Dengan kata Ya Ayuhallazina Amanu Hai orang-orang Yang beriman Karena dengan Keimananlah Itu semua Menjadi mudah Maka dengan Momentum Ramadan ini Mari Kita manfaatkan Waktu sebaik-baik Mungkin Kalau kita berbicara Tentang Pahala Ramadan Subhanallah Pahala Ramadan ini Sungguh sangat Derasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul sampaikan Kullu Amani Ibni Adam Lahu Setiap Pahala Atau amalan-amalan Anak Adam itu Itu untuk mereka Illa sawum Kecuali puasa Fa'inna huli Wa'ana ajajibi Puasa untukku Kata Allah Dan aku langsung Yang akan memberikan Kepada mereka Yaitu orang-orang Yang beriman Orang-orang Yang betul-betul Melaksanakan puasa Dengan sebenar-benarnya Tanpa berbohong Karena Karena kalau Orang-orang Yang melaksanakan puasa Yang tidak jujur Subhanallah Dia tidak merasakan Apa-apanya Hanya penyesalan Yang dia dapatkan Kalau orang Yang melaksanakan puasa Dengan sebenar-benarnya Takwa Dengan tidak berbohong Dia akan merasakan Sesuatu Yang betul-betul Itu datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita lihat Perbedaan Antara orang-orang Yang jujur Dalam berpuasa Dan orang-orang Yang tidak jujur Dalam berpuasa Kita lihat Ketika azan berkumandang Ketika beduk dipukul Subhanallah Orang-orang Yang jujur Dalam berpuasa Dia akan merasakan Sebuah Sakral dalam hidupnya Sakral dalam batinnya Betapa Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kenikmatan Yang sangat luar biasa Kalau orang-orang Yang tidak jujur Dalam berpuasa Tidak ada apa-apa Kecuali yang dia dapatkan Hanya Haus Dan lapar Para pemirsa tribuners Yang insya Allah Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita manfaatkan Amaliyah Amaliyah Amalan-amalan kita Di bulan Ramadan Yang penuh berkah ini Karena kita tidak tahu Hari ini Atau mungkin besok Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada yang menjamin itu Dan mungkin saja Ramadan di tahun ini Adalah Ramadan yang terakhir Untuk kita Dan mungkin bisa jadi Kita tidak bisa menjamin Ramadan yang berikutnya Kita sampai atau tidak Para pemirsa Saya mengajak kita semua Untuk terus Melaksanakan kegiatan-kegiatan Amaliyah Ajarkan anak-anak kita Ajarkan istri kita Ajak kerabat kita Ajak teman-teman kita Mari kita tingkatkan Amaliyah Amaliyah Ramadhan kita Kita rahi Pahala-pahala Yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kita Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kemudahan Untuk kita Dan di bulan puasa Yang penuh berkah ini Setiap amaliyah Amaliyah ini Allah balas Allah menambal Setiap Dosa-dosa kita Dengan Dosa-dosa Amaliyah Jariah Ramadhan kita Dan saya ingatkan Kepada para pemirsa Jangan pernah kita Runtuh Dengan keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah Abdullah bin Mas'ud Radulullah Anhu Pernah berkata Ketika beliau meninggal Para sahabat Bertanya kepada beliau Kenapa engkau menangis Abdullah bin Mas'ud Padahal engkau adalah Sahabat Rasul Yang sudah dijamin Masuk surga Abdullah bin Mas'ud Berkata Aku meninggal Bukan karena Aku takut kematian Tapi karena Aku takut Kadar keimananku Menurun Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Dosa-dosa kita Dan marilah kita berdoa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan rahmat Dan barakah Ibarat kita Selamat menunaikan Ibadah puasa Selamat berbuka Akhirul kalam Al-Fakir ilallah Salam buat keluarga anda Di rumah Billahi tafiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton